Hai assalamualaikum Hai semua kali ini aku akan bikin kue kering lebaran yaitu garlic cheese cookies ini enak banget renyah gurih meskipun bikinnya tanpa telur kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya ikutin terus video ini sampai selesai ya untuk bahannya disini aku pakai 300 gram tepung terigu protein rendah disini aku pengerek kunci biru 225 gram margarin 80 gram keju parut 30 gram tepung maizena 1 sendok makan parsley dan 1,5 sendok teh luang putih bubuk nah pertama-tama siapkan wadah masukkan margarin disini aku pakai merek blue band untuk mereknya bebas sesuai selera kalian masing-masing atau kalian mau dimik dengan mentega juga boleh nah ini akan aku aduk dengan menggunakan whisker sampai lembut nah ini udah lembut seperti ini dan sekarang aku akan masukkan kejunya untuk kejunya disini aku pakai merek krap lalu ini diaduk kembali sampai tercampur rata nah ini udah cukup udah tercampur rata seperti ini lalu masukkan parsley dan daun koti bubuk kalau nggak ada parsley kalian boleh ganti dengan daun seledri tapi daun seledri nya dikeringkan dulu ya lalu masukkan tepung maizena dan tepung terigu nah ini akan aku aduk dengan menggunakan centok sampai tercampur rata nah supaya lebih enak uleni nya aku akan uleni dengan tangan pastikan tangan kita itu bersih nah ini uleni sampai tercampur rata nah ini adonannya udah cukup udah tercampur rata seperti ini nah siapkan alas lalu simpan adonannya di tengah seperti ini ya lalu tutup dengan plastik lalu pipihkan dengan menggunakan rolling pin nah ini jangan terlalu tebal jangan terlalu tipis juga ya sedang-sedang aja nah ini tinggal kita cetak aja disini aku pakai cetakannya menggunakan squid nah seperti ini nah ini dimasukkan dulu ke tepung terigu ya supaya nggak lengket lalu siapkan juga loyang yang udah diolesi dengan margarin nah seperti ini kalau nggak ada squid kalian boleh ganti dengan alat apa aja yang ada di dapur kalian ya nah ini tinggal kita cetak aja di atas loyang nah ini dapatnya tiga loyang ya nah sekarang akan aku olesi dengan kuning telur nah ini satu kuning telur ditambah setengah sendok makan minyak dan ke warna kuning lalu aduk sampai tercampur rata nah sekarang akan aku olesi nah ini aku akan ngolesinya dua kali ya nah ini olesan yang kedua ini aku akan langsung kasih topping aja untuk toppingnya disini aku pakai keju dan daun parsley nah ini lakukan semuanya sampai selesai dan disini aku sambil manaskan oven panaskan oven selama 15 menit menggunakan api sedang supaya ovennya itu benar-benar matang dan lubang atasnya dibuka nah ini udah selesai nah ini siap kita oven nah disini aku udah siapkan oven ini ovennya udah panas nah sekarang kita masukkan kue keringnya di rak tengah dan di rak atas lubang atasnya dibuka nah ini akan aku panggang selama 40 menit tapi di menit 20 kita pindahkan posisi loyangnya supaya matangnya merata nah ini udah 20 menit sekarang aku akan pindahkan posisi loyangnya supaya matangnya itu merata ya nah ini udah 40 menit kuenya udah matang jadi ciri cirinya itu atasnya udah kecoklatan dan si bawahnya pun udah kecoklatan ya atau si kejunya itu udah kering nah kalau sudah dingin masukkan ke dalam toples nah disini aku pakai toples ukuran 500g nah ini dapatnya itu satu toples setengah ya nah ini dia garlic cheese cookiesnya udah jadi ini beneran enak banget gurih nah semoga kalian suka sama video ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe bye